Polisi melakukan razia di pasar obat pramuka Jakarta Timur dan mendapati alat kesehatan ilegal juga palsu. Seorang pedagang diamankan karena menjual alat kesehatan dengan harga mahal tidak wajar. Saat razia di pasar obat pramuka Matraman Jakarta Timur, polisi menemukan alat kesehatan ilegal dan palsu berupa cairan antiseptik. Polisi juga menemukan alat kesehatan yang dijual dengan harga tinggi. Seorang pedagang diamankan karena menjual masker dengan harga tinggi dan menimbun masker. Sebetulnya sudah ada kesepakatan dengan masker. Dan sudah ada harga yang sudah disepakati bersama. Khususnya untuk masker. Tadi disampaikan tidak lebih dari 200 ribu. Tapi ternyata di pasaran masih ada harga tinggi. Masih banyaknya spekulasi-spekulasi. Tadi sudah kita coba tertipkan. Khususnya pedagang-pedagang yang tidak ada izin. Pengelola PD Pasar Jaya Pasar Pramuka akan menindak pedagang yang masih menjual alat kesehatan dengan harga tinggi. Matai kan masih ada harga yang mahal, bagaimana itu cara? Nah itu yang tidak segera akan kita tindak. Makanya pada hari ini kita laksanakan operasi. Untuk sanksi, ya tetap ada. Kita laksanakan nanti. Saat ini kita akan memberikan penutupan. Selain melakukan razia, polisi juga melakukan imbauan bagi para pengunjung untuk melakukan social distancing. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan.